Burung ganet adalah sekelompok burung laut besar yang terkenal karena kemampuannya dalam menangkap ikan. Burung ganet akan mengambil ancang-ancang untuk menyelam dengan cara meluncur dari ketinggian. Ganet merupakan anggota keluarga Sulidae dan terdiri dari beberapa spesies yang tersebar di berbagai wilayah di belahan dunia. Beberapa jenis burung ganet yang paling dikenal adalah ganet Eropa Utara dan ganet Australia. Ganet adalah burung laut yang cukup besar dengan panjang tubuh mencapai sekitar 80 hingga 100 cm. Tergantung pada spesies ganet tersebut, bulu putih dan hitam. Ganet dewasa biasanya memiliki bulu putih bersih dengan sayap dan bagian ujung ekor yang berwarna hitam. Mereka memiliki kepala berwarna kuning cerah dengan mata yang berwarna biru. Burung ganet memiliki sayap yang panjang. Sayapnya yang panjang akan membantu mereka dalam penerbangan dan saat menyelam ke air. Burung ganet adalah hewan yang menarik untuk diamati karena kemampuan mereka yang mengagumkan. Mereka adalah pemangsa yang mahir dan memiliki struktur fisik yang sesuai untuk mencari makanan di laut. Selain itu, salah satu ciri paling mencolok dari burung ganet adalah kemampuannya dalam menyelam dari ketinggian yang signifikan. Mereka mencari makanan di laut dan menyelam ke air dengan kecepatan tinggi untuk menangkap ikan. Ganet memiliki kantung udara di bawah kulit mereka untuk melindungi mereka dari tekanan air saat menyelam. Koloni dalam berkembang biak Burung ganet seringkali berkumpul dalam koloni besar di pulau-pulau pantai atau di tebing yang curam. Mereka akan membangun sarang dari rumput dan tangkai yang berada di atas tanah atau di celah-celah tebing. Makanan utama burung ganet adalah ikan dan mereka dapat menyelam hingga kedalaman tertentu untuk mengejar mangsa. Mereka juga bisa berburu ikan dalam kelompok yang besar. Selain itu, burung ganet adalah hewan yang menarik untuk diamati. Karena kemampuan menyelam mereka yang mengagumkan. Mereka adalah pemangsa yang mahir dan memiliki struktur fisik yang sesuai untuk mencari makanan di laut. Koloni-koloni besar mereka sering menjadi daya tarik sendiri bagi para pengamat burung dan pecinta alam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!